Presiden terpilih Prabowo Subianto sampaikan pidato di Perhelatan Ekonomi dan Bisnis BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu 9 Oktober 2024. Di awal sambutannya, Prabowo sempat mengabsen para tamu yang hadir, termasuk di antaranya para menteri-menteri. Tiba saat mengabsen nama menteri ESDM dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Rosan Roslani, ternyata tidak hadir. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ketua Penyelenggara BNI Investor Daily Summit 2024, Saudara Enggar Tiasto Lukita, Menteri Perdagangan Republik Indonesia tahun 2016-2019, yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI Pundang Wirawan Wiranto, Wakil Ketua Majlis Permusyaratan Rakyat, Bapak Edy Suparno, Wakil Ketua BPK, Bapak Hendra Susanto, Beserta anggota BPK, anggota dari anggota satu BPK Bapak Nyoman Adi yang saya hormati, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir yang saya hormati, sebetulnya lebih mudah dari saya, jadi enggak usah Bapak gitu ya, Dimas atau apa gitu ya, Menteri Hukum dan HAM, Saudara Supratman, Andi Aktas, Menteri ATRBPN, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri ISDM tidak hadir, Tolong dicatat ya, Menteri Investasi, Saudara Rusan Ruslani tidak hadir, Catat lagi tuh, Gimana tim sukses enggak hadir ini? Para Duta Besar, Negara Sahabat, dan Perwakilan Negara-Negara Sahabat yang hadir, Distinguished Ambassadors, and Representatives of Friendly Nations, Saudara Dirut Bank Negara Indonesia, Saudara Royke Tumilar, Seluruh hadirin peserta BNI Investor Daily Summit 2004, yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih atas kehormatan diberikan kepada saya, diundang pada acara ini, ini kehormatan, walaupun undangan kemarin diberikan kepada saya, oleh Pak Enggar, secara mendadak, baru tadi malam saya diundang, tapi bukan salah beliau, biasa dalam kondisi sekarang agak sibuk, sehingga mungkin undangan tertulis, saking banyak yang undangan, mungkin tidak saya perhatikan, tapi untung takdir menghendaki saya hadir, saya kebetulan ketemu beliau di restoran, kemudian beliau ingatkan, besok hadir enggak? ada acara apa? BNI Investor apa? BNI, waduh berat kalau saya enggak hadir acara BNI, Ngeri saya, kualat, malam-malam saya dibangunin nanti, jadi BNI memang ada sedikit, bukan sedikit, tapi ada hubungan emosional dengan keluarga saya, karena itu adalah kebanggaan, keluarga kami, karena Pak Margono lah, yang menerima perintah dari Bung Karno untuk membuka bank milik rakyat Indonesia yang pertama, yaitu BNI. Jadi, perintah Bung Karno, perintah Bung Hatta, Pak Margono lah yang mendirikan, dan juga dalam kisah keluarga, waktu Belanda menyerang Jogja, tahun 1948, Pak Margono ditangkep oleh Belanda di kantor BNI di Jogja waktu itu. Jadi, begitu beliau ngomong ada acara BNI, walaupun saya enggak ngerti apa acaranya, ya enggak, ya enggak, ya enggak, ya enggak, yaudah hadir aja saya, ya enggak, dan sebagaimana saya bisa antisipasi, memang acara, ini adalah acara tentunya tentang ekonomi, BNI dengan mitra-mitranya, para investor, para pelaku ekonomi, apalagi ada Pak Enggar di situ, sehingga saya diminta sedikit memberi pemikiran atau visi saya ke depan. sebetulnya visi saya ke depan ini sudah sangat sering disebarluaskan, sudah ada buku, sudah ada program, sudah tertulis, sudah disebarkan di mana-mana, dan saya kira saudara-saudara sudah banyak mengikuti, tapi kalau saudara-saudara ingin suatu konfirmasi atau suatu rekonfirmasi atau katakanlah suatu penjelasan lagi dengan sangat gembira saya akan menggariskan secara garis besar saja, tidak terlalu detail, saya yakin saudara di ujung hari ini begitu banyak mendengarkan pembicaraan sudah cukup lelah, kita mengerti bahwa pelajaran psikologi, orang mendengarkan itu sebetulnya cukup berat, kemampuan orang menerima keterangan itu katanya terbatas, span of attention kurang lebih 40 menit, kemudian daya serap manusia untuk menerima keterangan baru maksimal 7 sampai 8, karena itu saya batasi pembicaraan saya, saya harap tidak terlalu lama, tapi saya mohon izin saya minum kopi dulu, saya bisa jadi brand ambassador kopi Indonesia, saudara-saudara, saya kira apa yang terjadi makasih beruntung EV